MotoGP 2023 akan dimulai di sirkuit Algarve, Porto Maul, Portugal, pada 24-26 Maret tahun 2023 mendatang. Masa tes pramusim juga sudah usai, dan kini para rider mempersiapkan diri demi menyongsong balapan pertama. Dari 22 pembalap, ada 4 rider pilihan kami yang berstatus underdog dan layak diwaspadai karena berpotensi jadi kuda hitam di MotoGP 2023. Musim ini, ada beberapa rider yang berpindah tim, bahkan ada pula yang pindah pabrikan sehingga bakal mengendarai motor yang karakternya jauh berbeda. Empat pembalap yang berstatus underdog ini memang bukan nama-nama yang digadang-gadang sebagai calon juara dunia. Namun, mereka berpotensi memberikan kejutan karena performa mereka cukup fantastis dalam tes pasca musim Valencia 2022, serta tes pramusim Malaysia dan Portugal 2023. Jika mereka berhasil membuktikan level performa yang tinggi, mereka juga bisa jadi ikut mengacak-acak peta perebutan gelar dunia. Nah, siapa saja si empat pembalap ini? Simak ulasannya berikut ini yuk. Pertama, Alex Marquez, Gresini Racing. Tak pelak lagi bahwa pindah ke Gresini Racing dan Ducati bagaikan angin segar bagi karir Alex Marquez. Usai menyebut dua podium sebagai rupi bersama Repsol Honda di MotoGP 2020, ia malah tampil jeblok di LCR Honda selama dua musim akibat motor RC213V yang sulit dijinakan. Bersama Ducati, Marquez langsung merasa nyaman ketika berkendara. Meraih hasil lebih baik dari Honda, menurutnya hanya soal waktu. Bahkan, para bos Ducati sangat yakin juara dunia Moto3 2014 dan Oto-Oto 2019 ini bakal meraih banyak podium dan menjalani musim terbaiknya di MotoGP. Kedua, Miguel Oliveira, Cryptodata Aprilia RNF. Sejak menjalani debutnya di MotoGP pada 2019 lalu, Miguel Oliveira selalu membela KTM, baik lewat tim satelit maupun tim pabrikan. Selama membela pabrikan Austria itu, ia sukses menyebut tujuh podium, termasuk lima kemenangan, yakni jumlah trofi terbanyak yang pernah diraih seorang reader KTM. Namun, musim ini reader Portugal itu pindah ke Cryptodata Aprilia RNF. Melihat performa SGP yang jauh lebih garang dan konsisten daripada KTM RC16 pada 2022, Oliveira diprediksi bakal tampil jauh lebih meledak-ledak pada 2023. Selain itu, meski membela tim satelit, ia mendapatkan dukungan teknis yang masif dari Aprilia. Ketiga, Marco Bezzeci, Muni VR46 Racing Team. Marco Bezzeci dipastikan mendapatkan upgrade mesin dari Ducatides Mercedici GP21 ke GP22 musim ini. Bisa belajar dari data-data Luka Marini pada musim lalu, proses adaptasi anggota VR46 Riders Academy ini pun cukup lancar, meski ia tak terlalu puas atas hasilnya di tes pramusim. Namun, Bezzeci diperkirakan bakal tampil jauh lebih gemilang musim ini. Pasalnya, ia sudah menyajikan performa-performa apik pada 2022, terbukti dari podiumnya di Belanda, ketika masih berstatus rookie, begitu juga pol yang ia sahabat di Thailand. Keempat, Luka Marini, Muni VR46 Racing Team. Musim ini, Luka Marini tetap mengendarai Ducatides Mercedici GP22, yakni motor yang ia pakai musim lalu. Uniknya, tanpa upgrade mesin, adik Valentino Rossi ini justru berhasil menguasai tes pasca musim Valencia 2022 dan tes pramusim sepang pada 2023. Mengendarai motor yang familiar, justru menguntungkan Marini, karena ia bakal semakin nyaman dengan motor tersebut dan hal ini mendukungnya makin kompetitif. Belum pernah meraih satupun podium, runner-up Otto-Otto 2020 ini sekarang justru punya kans besar untuk menang. Terima kasih telah menonton!